Nah kalau yang kali ini benar-benar peristiwa KDRT yang benar-benar terjadi, polisi terus menyelidiki laporan kasus, laporan kekerasan dalam rumah tangga penyanyi dangdut Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar. Senin siang polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah Lesti dan di kawasan Jakarta Selatan dan kini Rizky Bilar terancam dilarang tampil di televisi dan radio imbas dari perkara ini. Senin siang, penyedik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ini menjadi kali kedua, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara setelah penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah barang bukti dibawa polisi untuk mendalami aksi KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti pada akhir September lalu. Hingga 3 Oktober, polisi sudah menerima hasil visum, memeriksa tiga orang saksi termasuk Lesti Kejora sebagai korban dan dua asisten rumah tangganya. Namun, terduga pelaku Rizky Bilar baru akan diperiksa pekan ini. Olah TKP itu wajib kita lakukan karena apa? Itu mencari barang bukti, kemudian kita juga mencari saksi-saksi. Lanjut, itu adalah melengkapi berkas perkara yang dilaporkan. Terlapor sendiri nanti kita periksa hari Kamis, kita jadwalkan sudah hari Kamis jam 1. Kamis ini ya, tanggal 8. Di wakili kuasa hukum, pedangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT pada 28 September lalu. Dalam laporan polisi, Lesti mengaku dianiaya Bilar hingga sempat dirawat di rumah sakit. Buntut perkara ini, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat meminta semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara di semua program siaran, baik televisi maupun radio. Tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Siapapun itu, kemudian pelaku KDRT hadir di layar kajak, diberikan ruang menjadi pengisi program dan di dalamnya kemudian ada muatan-muatan glorifikasi terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dieluh-eluhkan layaknya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan atau yang biasa-biasa saja. Ini akan menimbulkan perspektif di publik bahwa ya KDRT adalah hal yang biasa. Komnas Perempuan juga mendukung langkah Lesti dan setiap perempuan lainnya yang berani melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun itu tidak diperbolehkan. Undang-undang PKDRT telah mengarang bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dilakukan dalam relasi perkawinan atau juga relasi rumah tangga. Karena itu, kami mendukung setiap upaya perempuan, termasuk upaya yang dilakukan LK, untuk mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, jika terbukti bersalah, suami Lesti, Rizky Bilar, bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. Sejak dilaporkan sang istri ke polisi atas dugaan KDRT, Rizky Bilar belum mengeluarkan pernyataan apapun. Kamis mendatang, polisi akan memeriksa Rizky Bilar sebagai terlapor. Tim Liputan, Kompas TV